Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten pertama podcast SKC. Dan perkenalkan, nama saya Sabeq Alimazaya dan ada tamu saya, boleh perkenalkan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Baruqamdillah. Saya ketua dari SKC. Baik, disini kalian sudah tahu bahwa Baruq adalah ketua SKC sendiri. Nah, di konten pertama kita, kita akan membahas sedikit tentang apa itu SKC dan mungkin sedikit mengobrol tentang dunia IT dan semacamnya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan pertama nih, kan Baruq sebagai ketua SKC dong ya. Nah, boleh diceritain nggak sih apa itu SKC sendiri? Oke, mungkin kita akan diceritakan dulu dari sejarahnya kali ya. Boleh, boleh, silahkan. Jadi, pertama itu kan di setiap sekolah pasti ada yang namanya X School TIK. Nah, kami itu tidak ingin namanya itu mainstream gitu. Dan kami ingin sesuatu yang unik, sesuatu yang menggairahkan gitu. Yang berbeda dari yang lain, kayak Apple, revolusioner. Nah, awalnya itu didirikan oleh Ananda bersama Asipa dan Asyapril membentuk TIK gitu, menjadi X School resmi di sekolah. Dimana, walaupun X School baru, tapi sudah mendapatkan fasilitas, wow gitu, komputer banyak, wifi dan sebagainya. Bisa dibilang anak yang berbeda dari yang lain gitu ya? Ya, anak sultan. Nah, dari situ teh, apa ya? Mulailah, karena ini X School berbeda, dimana yang lain mah berpidah pemerintahan kepengurusan gitu kan, sukanya di akhir, akhir semester. Kalau SKC ini, di semester satu, Oktober. Karena apa Oktober yang menyalahaskan dengan hari revolusi Oktober itu? Oke. Nah, kita, jadi biar lebih awal itu, biar katanya, biar lebih aktif gitu. Karena yang memang fokus itu kelas 11 gitu, yang baru masuk. Karena kelas 12 itu sedang menuju ke perkuliahan gitu. Ya, ya, lagi sibuk-sibuk. Jadi, pecar gitu. Ya. Nah, maka dari situ, Ananda tahun 2019 memindahkan kepengurusannya. Ke kelas 11 yang lalu. Yaitu ketuanya Teh Kamila. Dan dari Teh Kamila, mereka membangun, mengadakan kepengurusan juga, walaupun belum sekompleks ini gitu. Tapi, udah ada kepengurusan, udah ada pembelajaran. Nah, udah gitu, masuk ke Oktober lagi di tahun 2020. Nah, sekarang, Alhamdulillah, saya jadi ketuanya. Nah, sistemnya itu, beda-beda lagi dari yang lain nih, SKC ini. Sistemnya itu bukan demokrasi, tapi langsung dipilih, langsung ditunjuk gitu. Misalnya, ini bagus, udah jadiin. Ini bagus di komputernya di ofis. Bisa jadi sekretaris, langsung jadi sekretaris. Nah, gitu, itu. SKC itu, gitu. Jadi. Kalau mau gunakan demokrasi, ya. Jadi, dari atasnya juga, dari awalnya juga, udah berbeda nih. Dari SKU yang lain, dari kepengurusan. Dari alur ceritanya, pokoknya udah berbeda gitu ya. Ya, udah berbeda gitu ya, Pak. Nah, udah sekarang, kita lagi di pemerintahan saya gitu. Nah, di pemerintahan saya, ingin beda lagi. Dari tujuannya, yaitu ingin lebih mengenal teknologi. Ingin lebih mulik lagi. Karena sebetulnya, di luar negeri sana, jangankan luar negeri ya. Kota Jakarta aja. Di kota Jakarta, anak-anaknya itu sudah mahir Windows. Sudah malahan bisa ngehack gitu. Udah keperlu diajarin lagi gitu. Yang gitu-gitu. Nah, di kita mungkin masih kurang. Nah, kekurangan itulah. Kita harus membangunnya lewat SKC ini. Jadi, intinya mas SKC ini berbeda dari yang lain. Dan penting. Karena bergeraknya di teknologi. Gitu. Keren ya, sejarahnya tuh dari petinggi gitu kan. Dari awal udah beda gitu ya. Keren sih, keren. Mungkin kami itu terlalu terinspirasi oleh revolusi. Ingin berbeda dari yang lain. Bagus, bagus. Nah, tadi teman-teman udah dengar sendiri apa itu SKC gitu ya. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi ini ya. Nah, bagaimana terus kan tadi juga udah disebutin bahwa SKC udah mulai dari awal gitu kan. Aktifitasnya. Nah, jadi bagaimana caranya si SKC itu berjalan atau bergerak di dalam masa pandemi seperti ini? Nah, itu mungkin Alhamdulillah suatu kelebihan X-School ini, X-School SKC ini teknologi. Dengan teknologi ini, di mana X-School yang lain belum bergerak, kita bergerak. Kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan WhatsApp, Google Vault, dan yang lainnya. Kita menggunakan itu semua. Alhamdulillah, masih bisa. Kemarin pembelajaran udah tiga kali, Alhamdulillah. Perjalan lancar. Jadi, Alhamdulillah ya, X-School lain berhenti, yang di lapangan, kayak olahraga, tapi SKC masih terus bergerak gitu ya. Ya, terus. Kami tidak akan menghentikan revolusi. Oke, oke. Jadi, keren juga ya, ada keuntungannya juga gitu ya. Terus juga sekolah memfasilitasi gitu kan. Anak-anaknya pengen maju gitu kan. Faruk sendiri kan ketua X-School SKC gitu kan, yang bergerak di bidang IT. Nah, pengen tahu dong, Faruk tuh mulai tertarik di bidang IT itu semenjak kapan? Saya itu mulai tertarik di bidang IT itu pas dulu waktu kenal-kenalnya game, waktu kenal-kenalnya warnet gitu. Kan kita suka main game, disitu kan IT, mengenal dunia luar, terus yang waktu di warnet, secara tidak langsung kita kan bersentuhan dengan keyboard, bersentuhan dengan mouse, dan berselancar bebas di internet gitu. Dan dari situ juga, tapi yang awalnya mah, saya dulu dikasih laptop tahun 2011, itu yang awalnya mah. Dari situ mulai ngulih dari modifikasi game, kayak yang karakter GTA San Andreas diganti sama Leon S. Kennedy di Resident Evil 6, kayak gitu. Seru sih yang mohon-mohon gitu, modifikasi gitu. Ada kalau gak salah sama GTA Indonesia, modnya parah gitu. Terus lanjut lagi ke 2013, dapet lagi laptop yang Windows 8.1 kalau gak salah sama. Pengen banget tuh Windows 8.1. Yang futuristik lah gitu. Produk Microsoft emang bagus itu tuh. Nah, dari situ tuh punya PC, punya PC tuh. Tapi, si PC-nya itu sering rusak. Nah, dari sering rusak ini tuh, memunculkan sebuah, apa tuh namanya tuh? Gairah mungkin ya, motivasi. Gairah. Motivasi untuk, untuk, memfix problem ini gitu, problem solve ini. Gimana sih caranya ngatasin, kenapa suka rusak terus, suka error sebenarnya. Dari situ juga, belajar lagi, shutdown itu apa, control panel apa, sampai ke mengenal, install ulang Windows. Nah, maju lagi. Sekarang yang, sekarang saya pakai ini, Dilihat seperti, Macbook ya. Adlep-lep ini udah, udah 2 tahun saya pakai ini. dari kelas, dari kelas 9, sampai sekarang. Ini Windows 10. Dan, ya, begitu enaknya. Siring, makin sini, makin sini, makin tahu, gimana cara ini, gimana cara ini, karena, langsung terjun gitu. Bagi kalian juga, yang pengen, tahu gitu, gimana teknologi, langsung aja terjun. Nggak usah, eh ini gimana, ini gimana, lihatin-lihatin, nggak usah, langsung aja terjun. Jadi, jangan takut, salah mungkin ya, di dalam dunia itu, yang penting, terjun aja dulu, pasti, banyak, ya kan sekarang, ada tutor, di mana-mana gitu ya. Ideo tuh banyak tuh kan ya. Jadi, nggak mungkin, kita tuh, buta di jalan gitu kan, bener nggak? Iya, nggak mungkin buta di jalan. emang betul itu bikin. Pernah, saya tuh, nge-modifikasi game, ya, dan, sebenarnya, simple itu, teh, kehapus, salah satu file gitu. Nah, tapi dari situ, teh, pusingnya, sangat gitu. Ini gimana ya, cara ngantasinya, nggak bisa main, kalau, error terus gitu. tinggal buka YouTube, dikitik situ, cara memperbaiki error, ini, game, GTA, bisa, eh, ada gitu. Jadi, sebuah, solusi itu tersebar, di mana-mana lah. Enak ya. Nah, makanya, buat teman-teman yang, lihat podcast ini, jangan takut mencoba, karena apa-apa tuh, semua udah ada, tutorialnya, cara menyelesaikan masalahnya, jadi, mau di Google, mau di YouTube, gitu. Jadi, teknologi tuh, sangat membantulah, jangan takut, untuk tidak mencoba, gitu. Sangat, sangat membantu, memang benar. Dulu, waktu teknologi, belum ada teknologi, ini ya, ngirim pesan itu kan, pakai burung, pakai manusia, butuh waktu, misalnya dari, dari Ciranjang, ke Bandung, dari Cianjur, ke Bandung. Butuh waktu, sekitar satu hari, jalan kaki, gitu sih. Atau, dari pagi sampai sore, pakai burung, gitu lama. Tapi, dengan adanya teknologi, misalnya kita pakai, WhatsApp, gitu ya, ngirim pesan, sebanyak apapun, pas di klik kirim, pasti, cukup butuh waktu, itu nol koma, enggak satu detik, nol koma, satu, nol koma tiga detik, begitu cepatnya, gitu. Kita bisa menghemat waktu. Iya. Emang. Itu lah teknologi. Ada, ada yang, ada positifnya, tapi, tentu juga ada negatifnya, dong ya. Setiap hal itu ada negatifnya. Iya. Hal negatif apa, yang pernah dilakukan nih? Atau yang pernah dialami gitu, sama Farouk sendiri? Mungkin kayak kecit, atau, hack, FB orang, gitu kan. Itu kan merogikan tuh kan. Nah, boleh dong, ada nggak? Dua nih ya, dua aja contohnya nih ya. Boleh, boleh. Pertama, pernah, menghack, atau, game gitu. Iya. Kan, harusnya itu tuh, misalnya, COC lah, Class of Clans sih. Ada tau kan, COC. Untuk bangun, untuk bangun TH, Town Hall, dari, misalnya, TH3 sampai TH4, butuh waktu dua hari, kalau nggak salah. Dan dari situ tuh, di cheat aja gitu. Cuma, pas di klik, langsung jadi gitu. Tapi dari situ tuh, tau, salah, oh yaudah. Yaudah, kita bermuat, sehat aja. Nah, terus yang kedua tuh, soal menghack, FB nih ya. Hack FB. Oh, seru-seru. Dulu, dulu mah, ngehack FB itu, gampang banget, asli. Bukan ngehack sih, misalnya gini, ada temen saya, ah si Pak Ruk mah, suka, suka, anak komputer gitu, suka main komputer, main internet, si Pak Ruk weh, lupa password, Facebook mah, gitu. Dulu tuh, gampang gitu, tau nggak, terakhir, nomor telepon, atau emailnya, nama passwordnya, tau ini, pas diklik, tinggal diklik, lupa password, gitu. Acak-acak-acak ini, ketik-ketik-ketik, enter, eh, udah bisa lagi diubah, masuk lagi ke akunnya, dulu mah, semudah itu, tapi, orang-orang juga belum tahu, cara itu. Kesini, terakhir tahun lalu, kalau nggak salah, lama, pas Asipa, Asipa waktu, demonstrasi, itu gimana tuh? Kurang tahu juga ya, itu, katanya kan, diulik lama gitu ya, kurang tahu sih, itu terlalu, nggak tahu pakai cara apa. Kalau Asipa itu, kan, makin sini, makin, keamanannya tingkat tinggi. Nah, Asipa juga pakai cara yang, tingkat tinggi, yaitu pakai, pakai, apa itu, komen prom, pakai baris kode, oh, itu mah harus, tab A, tab C, kolor 2, kolor 3, itu, sangat membingungkan, pakai CMD, kalau nggak salah. Terus pakai servernya juga masuk. Sekarang mah gitu, kalau pengen high FB. Dulu mah, terlalu mudah ya, sekarang terlalu sulit. Iya. Intinya mah, semua, semua pernah melakukan, kesalahan, dan, ya, solusinya ya, itu buat menembus kesalahan itu, melakukan yang lebih baik. Jangan diulang lagi yang itu. Iya, betul, betul, betul. Ya, mungkin, mungkin juga, ini, menit-menit terakhir, podcast ini berakhir mungkin ya. untuk mengakhiri podcast ini, boleh dong, ada kasih kata-kata motivasi gitu, atau, kalimat, brilian, untuk, masa pandemi sekarang, atau apalah itu, dari seorang Faruk? ada. Kan, gini, sebetulnya, kesuksesan, terus, keberhasilan itu, bukan dari tangan kita. Memang dari tangan kita, tapi, sebetulnya, yang memberikan kesuksesan, keberhasilan itu, ya, Allah, Allah S.W.T. Tuhan yang, yang mengizinkan kita, untuk sukses gitu. Kita mau cuma, mengantarkan diri kita sendiri gitu, ke arah kesuksesan itu. Makanya, kita, fokus aja gitu. Terus, patuhin perintahnya, kalau misalnya berbuat baik, ya berbuat baik gitu. Dalam Islam, sholat lima waktu, ya, udah jalanin itu, yang wajibnya gitu. Udah itu aja. Dan, selebihnya, kita bahaskan, mau ngapain juga. Nah, sekarang, bebas pandemi, nih. Kita punya banyak waktu, untuk, ya, pasti, semuanya juga, rebahan sekarang, wah, dari, pagi sampai sore, sampai malam lagi. Nah, dari rebahannya itu, ayolah, kita belajar, kalau misalnya, pengen, bisa dokumen, nge-print, ini, belajar office, terus, kita pengen bikin aplikasi, nih, belajar, pemograman japa, terus, belajar Android Studio, gitu, Android development, atau pengen, pengen buat iPhone, boleh, buat iPhone juga bikin. Pengen, jadi YouTuber, belajar ngedit, gitu. Banyak, pokoknya, pengen belajar komputer, banyak, tinggal, kita mencari gurunya. Sekarang, susah mencari guru, bukan masalah. Sekarang, ada yang namanya, Google, ada yang namanya, YouTube. Di dua ini, sudah terpenuhi, Google dan YouTube. Kalau kita pengen tutorial ini, tinggal ke, Google, sudah ada, berbasis text. Kalau pengen yang video, yang ditunjukin langsung, ada YouTube. Tinggal kita cari, langsung muncul. Nah, pas kita mempelajari di sini, misalnya, stuck, kita tengah stuck, gitu. Ini gimana ya? Ada tempat untuk bertanya gak? Nah, buat apa social media? Kalau gak ada lahan untuk bertanya ini. Di Facebook, ada yang namanya, grup. Di Telegram juga ada yang banyak. Channel, semua grup, 2R, itu juga. ada yang namanya, Reddit, ada yang namanya, Quora. Nah, itu terpakai. Kadang, saya juga, pas kemarin, membuat aplikasi, itu, lihat tutorialnya di sini. Dan, nge-start, Dengan nanyain aja ke, Telegram saya tuh. Siapa aja weh, yang ngejawabnya, malahan saya dapet, yang ngejawab, itu orang Irak. Orang Irak, namanya, apa? Amir, kalau gak salah, maka. Dan, ternyata baik-baik, dunia itu luas, gitu. Masih, kalau misalnya, gak ada orang baik, di sekitar kita, masih ada yang di Irak, gitu. Ngebantuin, malahan sampai, dia juga turun tangan, gitu, untuk, ngebantu, bikin aplikasi, gitu. Nah, kembali lagi gitu, kita, ikhtiar, gitu. Kita, ingin mendapatkan, izin, Allah, untuk, kesuksesan itu. Kita, kita dapatkan, kita raih. Mantap, keren, keren, keren. Oh, nanti mah gini, Bik, mungkin, adain, Q&A. Bisa, bisa, nanti, kita post di Instagram, gitu ya, nanti, ada yang mau bertanya, masalah, apa, gitu, nanti kita jawab, gitu ya. Iya. Terus, kalau ada yang mau, gitu, narasumber lain, gitu, misalnya, dari ex-kul lain, atau dari itu, boleh diundang ke sini, ke podcast ini, gitu. Mengisi, santai. Iya. Oke, sekarang, penutupan dulu, keberadaan ya. baik, terima kasih, untuk, saudara Farouk, yang telah menyempatkan, hadir di, podcast sederhana, SKC ini, semoga sehat-sehat, semoga, amin, segera masuk, offline, gitu kan, kita butuh offline, gitu kan. Bosen. Iya, itu bosen, dan, sampai, ketemu di offline, dan, buat teman-teman, yang nonton juga, tetap jaga jarak, tetap, pakai masker, kemana-mana, pokoknya, sehat-sehat, sampai ketemu, di sekolah, offline, dengan keadaan sehat, dan, terima kasih, semoga, sekolah, dibuka, amin, amin, itu doa, yang paling, nomor satu, terima kasih, yang udah nonton, podcast sederhana ini, jangan lupa, untuk like, komen, share, dan subscribe, channel, SKC, nanti, kita juga, pasti bakal ngundang, narasumber, gak dari SKC, aja gitu, dari guru-guru lain, ini mah, ini mah, pemanasan gitu ya, orang-orang yang juga, dari SKC sendiri, iya, nah, saya, 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 undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,